Kebun binatang dan akwarium di berbagai kota dari Amerika Serikat tutup sejak pemberlakuan pembatasan sosial dan perintah tinggal di rumah mengatasi penyebaran COVID-19. Tapi fasilitas seperti ini justru kedatangan lebih banyak mengunjung belakangan meski kunjungan bersifat virtual. Video-video ini menurut Brandy Wisthoff juga ditayang di kantor kepolisian untuk mengurangi stres polisi di tengah siaga corona. Bagi yang memiliki akwarium, kegiatan menyaksikan gerak rig ikan dan juga satwa laut lainnya bisa menjadi pelepas stres di saat tetap harus di rumah saja. Tapi bagi banyak warga yang tidak punya akwarium sendiri mereka bisa hadir ke akwarium secara virtual terutama akwarium-akwarium besar yang umumnya memiliki webcam dan menayangkan langsung wahana-wahana mereka lewat situs resmi maupun lewat media sosial. Di antaranya yang paling terkenal adalah Monterey Bay Aquarium atau Akwarium Teluk Monterey di negara bagian California yang streamingnya selama ini sudah sangat populer. Sejak jutaan warga Amerika bekerja dan berdiam di rumah saja jumlah penonton video bawah air akwarium ini lonjak beberapa kali lipat. Salah satu yang paling populer, wahana berisi ubur-ubur. Selain menghibur, safari virtual ini juga bisa menjadi bagian pelajaran di rumah bagi para siswa sekolah yang kini belajar secara online. Selain binatang dan berbagai wahana yang ada, warga kini bisa menyaksikan bahwa kegiatan di belakang layar termasuk kebun binatang London Inggris yang ditutup untuk umum untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Di wilayah-wilayah yang memperlakukan perintah stay at home, tugas banyak yang tinggal di kebun binatang untuk memastikan satwa penghuni taman warga satwa tetap diberi makan dan dirawat. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA